Welcome on design, setelah sekian lama design tidak hadir, hari ini design punya beragam informasi yang sayang jika kamu lewatkan. Seperti penataan hunian bertemakan urban lifestyle, tips mendekorasi kamar, dan tentunya DIY. Ready to start? Here we go! Terima kasih telah menonton! Menentukan konsep untuk diaplikasikan dalam hunian memang bisa kamu dapatkan dari mana saja. Seperti hunian yang terletak di bilangan Cipete ini. Terinspirasi dari gaya hidup perkotaan yang cenderung sibuk dan konsumtif, sang pemilik menerapkan konsep menarik yaitu urban lifestyle. Lalu seperti apa ya jika tema urban lifestyle ini diterapkan dalam penataan? Ini sebenarnya sebagian dari urban lifestyle juga gitu kan. Kalau kita lihat orang udah hektik di kota, stres apa segala macem, kita pengen suasana yang lebih santai gitu. Terus kita juga bisa aplikasi ini di rumah gitu. Kadang kita pengen datang ke tempat-tempat kayak gini, kita harus datang ke cafe, datang ke bar, datang kemana. Jadi kita pengen suasana kayak bar, cafe, apa segala macem bisa di dalam rumah kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita punya teman atau apa segala macem, kita bisa datang dan ya nongkrong di sini, it's okay. Memiliki luas rumah kurang lebih 300 meter persegi, hunian dibagi menjadi beberapa ruang. Kita ada living room, terus ada ruang kerja, ada playroom buat anak, terus ada kamar anak, kamar utama, taman, outdoor yang memang kita pojok yang kita suka pakai. Sebelum memasuk ke hunian, area depan sudah terlihat stunning dengan adanya warna kuning pada dinding. Dan semakin kontras, disandingkan bersama pintu berwarna merah cerah. Begitu masuk, kita akan disambut dengan raga material yang tak sekedar unik dari jenisnya. Tetapi juga fungsional, berkat tangan kreatif sang pemilik. Ini kita barang-barangnya juga dari barang-barang sisa, barang-barang recycle gitu kan. Terus kita coba eksplor sama eksperimen untuk di material bahan ini apa aja yang kita bisa pakai. Banyak juga dari sisa-sisa bahan kayak ini kardus, ini ada kayu-kayu sisa peti kemas gitu. Terus kalau itu dari limbah pabrik gitar yang ada di Bandung gitu. Jadi selama ini gitar itu processingnya selalu kulit kayu ini dibuang dan nggak pernah pakai. Coba kita ambil dan kita olah lagi, sekarang bisa jadi barang yang lebih ada fungsinya lah gitu. Dan kita juga bisa lihat ini secara estetik nggak oke gitu. Tak hanya itu, barang yang tak biasa juga ditemukan pada area living room. Pemilik memanfaatkan cable tray yang difungsikan sebagai rak dinding. Atau baju spandek untuk mendisplay CD koleksi sang pemilik. Unik dan juga inspiratif ya. Sebagai point of interest di area ini, sang pemilik memajang sebuah motor tua yang merupakan benda kesayangannya. Nah, karena sudah memiliki existing yang cukup ramai, living room tetap terasa nyaman dipadukan dengan sofa polos berwarna merah tua. Next, pemanfaatan area kosong dimaksimalkan dengan baik dengan membuat area santai di sudut ruangan lengkap dengan single chair. Yang menarik di sini, rangka roda bekas beca di-recycle menjadi sebuah lampu yang unik untuk pencahayaan malam hari. Beralih ke area anak Area bermain ini nampak tertata rapi dengan storage berbahan MDF Serta ambalan melayang berikut MDF atau medium density fiberboard merupakan papan yang terbuat dari kombinasi serbu kayu dan serat kayu yang dipadatkan dengan temperatur tinggi. Dan biasa digunakan sebagai material pada furniture seperti meja, kabinet, ataupun rang. Beralih ke area selanjutnya, kamar anak dimanfaatkan secara maksimal berkat adanya kasur yang dibuat tinggi. Kamar sih kita lebih ke playful ya karena ini buat anak-anak gitu dan anak-anak ini kan butuh experience kayak Ya, let's say soal tenda. Tenda ini kan kadang buat anak-anak kecil itu kan menarik ya gitu dan kadang mereka juga butuh tenda ini buat Ngerasain gimana sih kalau kita ada kegiatan outdoor ini apa sih rasanya, feelingnya kayak gimana sih gitu dan ada rumput artificial, ada tendanya gitu. Jadi, lebih playful lah ya kalau buat kamar anak-anak ini. Nah, yang menarik di hunian ini, pemilik memanfaatkan polikarbonat sebagai pengganti dinding. Namun, jangan lupa buat rangka penopang agar polikarbonat berdiri kokoh. MDF pun bisa jadi pilihan karena memiliki tingkat kekuatan yang baik. Itulah tadi hunian dengan konsep urban lifestyle. Semoga bisa jadi inspirasi kamu dalam melakukan penataan. Selanjutnya, desain punya tips untuk mendekorasi kamar. Jangan kemana-mana, after the break, only on Desain. Terima kasih.